Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka sudah tendung memiliki latar belakang penghuni yang sangat beragam. Hanya untuk mengurai asal-usul penduduk satu pulau saja, seringkali tidak mampu mengungkap secara tuntas karena keterbatasan data sejarah. Salah satu suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku ini tersebar di hampir semua pulau di Indonesia, namun untuk menelusuri asal-usulnya bukanlah perkara gampang, ada banyak pendapat dan teori. Dalam catatan-catatan kitab Hindu kuno, dikisahkan bahwa pada 450 sebelum masehi hingga 78 masehi, nenek moyang suku Jawa dari Koromandel mulai bertatangan. Pada masa itu, Jawa masih diliputi hutan belantara dan dikenal dengan nama Nusa Kendang. Daerah itu berhasil dikunjungi oleh orang-orang dari kerajaan Astina atau Kling, Koromandel atas perintah raja mereka yang bernama Arjuna. Diperkirakan mereka mendarat pertama kali di daerah Banten, namun mereka tidak mampu bertahan lama mendiami daratan Jawa karena ganasnya gangguan makhluk-makhluk berbentuk aneh. Ada beberapa jenis makhluk aneh, antara lain diberi nama gendrawah atau biasa disebut gendrawo. Makhluk aneh lainnya adalah tek-tekan, cicat, bahung, dan banaspati. Selain serbuan makhluk aneh itu, mereka juga dimangsa oleh binatang-binatang buas, akibatnya banyak dari mereka yang tewas. Dan yang selamat memutuskan kembali ke negeri asalnya. Sekitar 500 tahun berikutnya, penguasa kerajaan Kling yang bernama Brahmaniwati kembali mencoba menaklukkan Pulau Jawa. Kapal-kapal penuh dengan penduduk desa dibawa ikut serta. Kedatangan mereka kali ini berhasil membabat hutan. Para gendrawah dan kawan-kawannya sudah tidak mengganggu, sehingga mereka pun mampu membangun desa hingga wilayah perdalaman. Mereka dan keturunannya inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan pajacaran di Jawa Barat. Dari keturunan mereka pula diduga menjadi cikal bakal suku Sunda, yang hingga saat ini mendominasi masyarakat provinsi di Jawa Barat. Selain dari kitab Hindu kuno, kisah tentang para pendatang atau nenek moyang orang Jawa dapat juga diketahui dari literatur kuno. Seperti Bapak Tanah Jawa dan Serat Kuno Kraton Malang. Namun, pada prinsipnya, semua mengatakan hal yang sama, bahwa pada masa awal didatangi, Pulau Jawa masih berupa hutan belantara dan dihuni oleh makhluk-makhluk aneh serta binatang buas. Menurut pemaparan Sriwantala Ahmad, dalam Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa, untuk mengetahui asal usul orang Jawa harus mempertimbangkan banyak sumber. Sumber-sumber itu antara lain, hasil kajian dari para arkeolog, penelitian para sejarawan, literatur kuno tentang Jawa, seperti Bapak Tanah Jawa, Serat Kuno Kraton Malang, Surat-surat Kuno dari India, Cina, bahkan boleh juga menengok catatan kuno suku maya tentang bangsa Atlantis dan Lemuria. Menurut para arkeolog, 1 juta tahun sebelum Masahi, Pulau Jawa diperkirakan sudah dihuni. Hanya saja, peradaban manusia kala itu masih sangat primitif dan bisa disebut sebagai manusia purba. Penemuan-penemuan fosil manusia purba di Lembah Bengawan Solo oleh Von Dubois dan arkeolog lain membuktikan bahwa DNA manusia purba, seperti Pithesanthropus erectus dan Homo sapiens, memiliki struktur DNA yang mirip dengan DNA orang Jawa di masa sekarang. Manusia purba berjenis Homo erectus di Dusun Trinil, Kawu, Gedung Galar, Ngawi, Jawa Timur oleh Yuzhen Dubois memperkuat teori itu, padahal mereka diperkirakan hidup pada 700 ribu tahun sebelum Masahi. Hanya saja, jenis manusia purba ini bisa dikatakan masih menyerupai kera. Artinya, peradaban masih sangat jauh dengan manusia modern. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian berevolusi dan menjadi manusia modern? Apakah mereka kemudian punah? Atau mereka inilah yang disebut makhluk aneh, tatkala nenek moyang dari Kolomandel datang ke Jawa Barat? Sebagian arkeolog berpendapat bahwa mayoritas manusia purba ini mengalami kepunahan ketika Gunung Lawu Purba. Gunung Kelut Purba, Gunung Krakatau Purba, dan Gunung Berabai Purba lainnya di Pulau Jawa meletus. Kalaupun ada yang selamat dari letusan-letusan itu, diperkirakan mereka kemudian berhadapan dengan para pendatang di negeri lain. Benduran budaya pun terjadi, atau bisa pula mengalami proses asimilasi melalui perkawinan. Ketika manusia mampu membuat tulisan, babak baru dimulai. Dari catatan-catatan berupa aksar kuno itulah, para sejarawan mulai mampu merangkai kisah masa lampau yang mendekati kebenaran. Hanya saja, era ini Pulau Jawa sudah dihuni oleh beragam manusia, baik dari penghuni yang lebih lama maupun para pendatang. Semua berbaur dalam arti yang sesungguhnya. Sekitar 3.000 sebelum masehi, orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok Daratan, Yunan, atau Bunan di Cina Selatan, Kasih di India Selatan, orang dari dinasti kurasa di India, orang yang silam dari Thailand, orang Turki, dan orang Arab, serta campah, berdatangan secara bergelombang. Gelombang awal kedatangan itu dikenal juga sebagai zaman proto-Melayu. Selanjutnya, disusul kedatangan berikutnya yang dikenal sebagai gelombang duet turun Melayu. Semua pendatang itu membawa peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan penduduk Pulau Jawa yang lebih dulu menghuni. Dari mereka inilah kemudian mulai dikenal teknik pelayaran, ladang, sawah, dan sistem kampung. Dan tak kalah mereka berbaur dan saling kawin-mengawin, akan sulit juga untuk bisa membedakan kemurnian darah. Niscaya tidak bisa lagi menelusuri mana yang murni berasal dari Cina, India, Turki, dan Arab. Dengan demikian, semua orang di Pulau Jawa masa kini, entah bersuku Jawa, Sunda, Badui, Tengger, maupun suku Jawa lainnya, sebaiknya sadar bahwa dalam tubuh bisa ada campuran darah Cina, India, Siam, Arab, maupun Turki. Terima kasih telah menonton!